Selamat pagi, ketemu lagi dalam program Liri-Liri. Bagaimana kabar Anda, Pak Mirsa Banyuai Satu TV? Kami saat ini berada di Zun Tegal Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuai, Jawa Timur. Saat ini saya akan coba menggali informasi kegiatan masyarakat di sini ada peternak, peternak kambing berah, dari mulai peternak yang menernak juga ke pengepulnya. Selama pandemi ini, kegiatan masyarakat di tengah pandemi atau usaha jenis kambing berah ini tidak ada gedalah, bahkan permintaan di luar daerah cukup meningkat. Bagaimana informasi yang kami dapatkan, kita ibu di dalam program Liri-Liri. Per備an Mlahora Sincronik Kisi Pernahja Terima kasih telah menonton 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 Menurut Mas Huri, pengiriman air susu kambing keluar daerah Banyuangi ini memang seminggu sekali atau tiap hari minggu Sedikitnya ada 2.500 liter air susu kambing dalam kemasan 1 literan Maka tidak heran rumah Mas Huri ada banyak warga lalu lalang mengantar susu ternak kambing yang dijual ke Mas Huri Warga yang datang menjual dari mulai penjualan ukuran yang 5 liter hingga puluhan liter yang dikumpulkan perminggunya Dibantu anak keluarganya, susu kambing perah dari warga tidak langsung diterima Ada semacam alat lab untuk bisa mendapatkan kualitas susu yang baik tersebut Dalam menjalankan menjalankan usahanya yang ia lakoni selama 5 tahun ini Mas Huri harus detail menseleksi atau menerima penjualan susu kambing dari warga tersebut Tidak hanya mengandalkan anak keluarganya, kini lantaran usahanya semakin maju Para tenaga muda di lingkungannya juga dipekerjakan Seperti yang baru lulus sekolah, bahkan yang masih kuliah Rata-rata yang menjual air susu kambing perah ke Mas Huri adalah warga peternak kambing Yang tergabung dalam kelompok kemitraan usaha yang sama Yakni kelompok perah susu kambing, Sari Alan namanya Per liter, Mas Huri membeli air susu kambing kelompok mitranya tersebut Seharga Rp12.500 per liternya Dan di tiap minggu siang, selamatnya sore Setelah semua air susu sudah dipeking, Mas Huri kemudian mengirimnya ke luar kota Satu daerah yang ia sebut, yakni dikirim ke daerah Sleman, Yogyakarta Mas Huri mengaku, di musim pandemi ini usahanya tidak ada kendala Justru di musim pandemi ini permintaan barang meningkat Bahkan diakui, malah justru kekurangan stok untuk pengiriman Mas Huri dalam kesempatan melakukan usahanya ini merasa bersyukur Lantaran masih diberikan rezeki di tengah pandemi Namun demikian, Mas Huri mengaku bukan berarti perjalanan usahanya tidak ada kendala Kendala utama yang saat ini ia hadapi yakni Persoalan pakan ternak yang sulit didapatkan Andai pun ada, menurutnya juga dianggap mahal Jenis pakan yang dimaksud tersebut harus didapatkan dari luar kota Banyuangi Ia berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait terutama pemerintah Kabupaten Banyuangi Agar bisa sedikit peduli dan membantu soal pakan ternak kambing perlah tersebut Sebab selama ini, bila pertenak hanya menggunakan jenis pakan seadanya Kambing perlah biaraannya juga tidak akan maksimal Sudah lama melakukan usaha kambing perlah ini? Mulai sejak tahun 2015, bulan 7 Untuk yang mendirikan kelompok ini mulai tahun 2017, bulan 5 5 tahunan lebih ya? Ya, sekitar 5 tahun itu yang berjalan lancar sudah untuk mengirim sendiri Jenis kambingnya, jenis kambing apa ini? Kalau punyaan saya itu kambingnya pakai kambing lokalan PE, peranak netawa Sejenis, ya itu englan, etawa itu punyaan saya Terus apa lagi? Ya, ada sebagian punyaan mitra-mitra itu yang namanya kambing sapera itu Sapera itu kan pejantan sanen, indoknya itu kambing etawa Itu jadi sapera Jadi, untuk mencari produksi yang lebih tinggi, yang lebih banyak Itu jadinya, di silang itu susunya jadi besar Biasa dapat 4 liter Perawatannya bagaimana? Untuk perawatannya, kalau gimana ya? Pertama itu kebersihan Kalau tempat bersih, kambing mungkin kan sehat Jadi yang kedua dari pakanan Yang ketiga dari perawatan itulah Kambing itu sebetulnya akan butuh kasih sayang Seperti manusia juga Kalau kambingnya itu tempatnya bersih Makannya tidak kurang, pasti susunya lebih banyak Tapi kalau kambing itu sekedar cuma dikasih makan Habis itu enggak disapu tempatnya Cuma ditinggal pulang Ya enggak lama Untuk pemerah itu Kambing satu itu paling yang bagus 8 bulan sudah ganti, sudah habis Tapi kalau memang perawatan itu bagus Seperti ini Ini yang mulai tahun 2015 Bulan 9 Cukupnya kambing saya Kalau makanannya dari bahan di sekitar sini Atau seperti apa? Kalau daerah sini itu makanannya Seperti kalihandra putih, kalihandra merah Lirisidi, sengon Ya ada itu kalau ada musim tebangan itu Daun damar itu Di perutani itu Kalau ada musim tebangan Kalau enggak ada ya cari-cari di kebun-kebun sendiri itu Seperti Lirisidi, kalihandra Ada kesulitan enggak untuk bahan makanan? Nah itu yang saya perlu dimusawarakan Untuk masalah pakan ternak di Banyuang ini Tidak bisa menyiapkan Seperti apa namanya, konsentrat Itu ngambilnya pas di luar kota Kalau enggak si Duarjo Itu di Jember Di Ambulu itu Jadi untuk wilayah Banyuwangi Ini kesulitan pakan Jenis pakan apa itu yang Daerah kebutuhan sulit untuk di? Ya seperti konsentrat itu Yang bisa disini menyediakan Banyuwangi ini cuma masalah polar Ampok jagung itu Jadi seperti bungkil sawit Itu enggak ada disini Untuk seperti DDGS itu enggak ada Itu yang jadi kesulitan Jadi bisanya Untuk Banyuwangi ini Bisanya untuk menyediakan polar Sama Ampok jagung Selain itu enggak ada Jadi kalau misalkan hanya Memberikan jenis makanan Yang ada disini aja Tidak maksimal ya Dari peran kambingnya ya? Ya enggak maksimal Kekuatannya itu Satu tahun itu sudah lama Kalau cuma mengandalkan Pakanan Banyuwangi itu Seperti Ramban Ya seperti Pohong itu juga bagus Cuman Gimana hasilnya susunya Tiap memang bagus Cuman katanya ada yang bilang Itu terlalu encer Gitu kalau terlalu banyak pohong Kalau enggak dikasih sentrat Untuk Perangsang susu Ya konsentrat itu Yang jelas Ada berapa banyak peternak Yang susunya ditampung Di jenengan Kurang lebih dari 48 sampai 50 itu 50-an peternak Ya 50 orang Itu dikirim kemana Kirimnya saya ke Jogja Selain Ke Sleman Selada Cuman itu Ke Sleman itu kirimnya saya Satu minggu sekali Setiap hari minggu saya kirimnya Berapa banyak itu Kirimnya itu Sekitar 2600 Pokoknya sampai 2500-2600 Lebih gitu ke atas Tapi Belum pernah sampai 2700 Kayaknya kurang 20 Selama pandemi ini Hampir 2 tahun ini Alhamdulillah Itu kalau Mulai pandemi ini Kalau susu kambing Itu selalu lancar Kekurangan susu Ada peningkatan Atau stabil Harga Pak Ya kebutuhan Kirim ke luar daerah Kurang Kekurangan terus Kurang ya Susu meningkat ya Di tengah pandemi ya Susu meningkat Masalah harga itu Masalah apa? Pengiriman Pengiriman Biasanya ngirim itu 2200-2400 Sekarang Seadanya Bisa 3000-3500 4000 pun Pasti diterima Kekurangan susu Kalau harga Pak Bagaimana? Kalau harga Ini gimana Saya kan ikut Pabrik Saya ambilnya 12,5 Tapi Enggak ada Macetnya susu Biasanya Susu ini kan Yang Apa namanya Kesulitan Untuk mengeluarkan susu Ini biasanya Bulan 12 Bulan 1 Bulan 2 Ini sepi susu Tapi Punyaan Kita-kita semua Mitra-mitra disini Itu disampu bersih terus Itu senangnya saya Untuk masalah Apa ya Ikut yang Harga biasa Tapi Terus ngambilnya Enggak ada Buangnya susu Kemudian ada jenis Enggak Pak Jenis susu Yang diterima Pak Ya ada Nanti kalau susu itu Pecah itu Enggak diambil Darah Enggak diambil Nanti kan ada labnya Disini kan Untuk menyediakan lab Waktu ngambil itu Sudah Ketahuan Sama yang Berkutus disini Sudah tahu Ada selektif ya Menggunakan Alat untuk bisa Istilahnya Kadar susunya Seperti itu Ya Pak Secara umum Usaha ini Bisa dilakukan terus Atau bagaimana ini Mungkin ada gambaran-gambaran Insya Allah Kalau katanya Bosa yang di Jogja Pak Agung itu Susu ini Enggak ada macetnya Soalnya Ini kan Seperti Apa namanya ya Sembago Enggak ada putusnya Tujuan kami ini Kan saya sering tanya Sama Pak Berik ya Gimana susu Makanya suruh Nambah terus Produksinya ditambah Untuk mensejahterakan Masyarakat Dusun Tegalajas ini Jadi bisa diandalkan Usaha kamping perah Seperti ini ya Pak Ya Alhamdulillah Tentilah bisa diandalkan Sudah pemuda-pemuda Dusun Tegalajas ini Sudah Mulai menambah terus Yang Yang lulus-lulus SMA itu Sudah berapa Orang itu sudah Mulai ikut perah Diharapkan membantu Apa yang menjadi Kendala peternak Terutama mungkin Daerah Songdoni ini Ini bisa disampaikan Saya pengennya Saya itu Minta Apa ya Butuh bantuan Dari segi Apa namanya Pakan Banyuwangi ini Yang katanya saya tadi Itu kesulitan pakan Cuma itu harapan saya Untuk para Pemerintah Banyuwangi Yang saya butuhkan Untuk Apa ya Bisa Membantu Kesulitan pakan Banyuwangi Mungkin Tidak Tidak cuman mitra Kita disini Juga di Banyuwangi Ada Di Kalipuro Juga ada Di mana-mana ada Daerah Selatan itu Tegal Delimu Ada Mayoritas itu Kesulitan Pakan Mungkin bisa didetilkan Jenis apa Pakan itu Pak Ya dari konsentrat itu Seperti Konsentrat itu Apa namanya ya Disini gak ada Pak Pabriknya gak ada Artinya kalau tanpa Konsentrat itu Tidak maksimal ya Kambing Perahim Itu diambil sesuanya Gak iya Maksimal Kalau baru melahirkan Satu bulan Dua bulan Itu maksimal Cuman kalau langkah Kedepannya itu Kekuatannya Delapan bulan Habis ya Nah pemirsa Itulah tadi Kegiatan Usaha Beternah Desa Bayu Kecamatan Sobun Banyuwangi Jawa Timur Mudah-mudahan Bintang kami Di sejarah ini Menjadi nilai manfaat Bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV Dan Tetap jaga Kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bavy bad splash Banyuwangi 1 TV Getupa Menjadi nilai manfaat que temtem Yel ok Kesehatan Shab alt-t-bat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton